Al-Fatiha Bismillahirrohmanirrohim Sin soal Kaifal i'tiqadu bimukho Lafatihi ta'ala lil hawadis Kaifal iku Alekoyopo Kaifal iku Alekoyopo al-i'tiqadu utawi Nekodhake Bimukho lafatihi Kelawan olehe Nyerupani Allah Kelawan olehe Nyerupani Allah Ta'ala Alemahuluhur Soba Allah Lilhawadisi Maring Piro-piro Perkoro Kang Anyarteko Alekoyopo al-i'tiqadu utawi Piro-piro Makhluopo al-i'tiqadu utawi Jin jawab Mana itu sudah ya Kaifal i'tiqadu utawi Makhluopo al-i'tiqadu utawi Anna af'alahu subhanahu wa ta'ala Sin soal Kaifal iku Halekoyopo al-i'tiqadu utawi Nekodhake Bi anna af'alahu Kelawan temen setuhuni Piro-piro Penggawiani Allah Kelawan temen setuhuni Piro-piro Penggawiani Allah Subhanahu wa ta'ala Iku mukho Lifatun Kang Nulayani Iku mukho Lifatun Kang Nulayani Li af'alil Hawadisi Maring Piro-piro Penggawiani Piro-piro Perkoro Kang Anyarteko Li af'alil Hawadisi Maring Piro-piro Penggawiani Piro-piro Perkoro Kang Anyarteko Jim jawab Hua utawi Iqtikod Iqtikod Bi anna af'alahu Subhanahu wa ta'ala Iku anna Taqidayento Nekodhake Sopo kita Nekodhake Anna af'alal Maula In temen setuhuni Piro-piro Penggawiani Allah Kang Dati bendoro Dati bendoro Ehm Piro-piro Penggawiani Allah Kang Dati bendoro Subhanahu Banget Mohosuci Maula Maula Gosti Allah Wa ta'ala Lan moholuhur Sopo al Maula Iku Latushabahu Orang nyerupani Opo af'al Orang nyerupani Opo af'al Af'al Tasha'i'in Ing Piro-piro Penggawiani Suwiji Wici Ing Piro-piro Penggawiani Suwiji Wici Minal Mawjud Dati Sangking Perkorokan Mawjud Sangking Piro-piro Perkorokan Wujud Iannal Maula Korono Temen Setuhuni Allah Kang Dati Bendoro Korono Temen Setuhuni Allah Kang Dati Bendoro Subhanahu Banget Mohosuci Allah Wa ta'ala Lan Mahaluhur Sopo Allah Allah Tawa Al Maula Iku Yaf'alu Agawes Sopo Allah Agawes Sopo Allah Al-Asya'a'ing Piro-piro Suwiji Wici Al-Asya'ing Piro-piro Suwiji Wici Bilawa Sipotin Kelawantan Polantaran Bilawa Sipotin Kelawantan Polantaran Walah Alatin Lantan Poalat Walah Alatin Lantan Poalat In Nama Amruhu Ida Aroda Syai'an Ayyaku Lalahu Kumufayakun Inna Ma'amruhu Amin Pastine Utawi Perkorone Allah Amin Pastine Utawi Perkorone Allah Ida Aroda Dalam Dalam Nalikane Ngerasa Kesopo Allah Dalam Nalikane Ngerasa Kesopo Allah Syai'an In Suwiji Wici Iku Ayyapula Yento Dawuh Sopo Allah Iku Ayyapula Yento Dawuh Sopo Allah Lahum Maring Syai'an Lahum Maring Sik Dawuh Kun Fayakun Dawuh Kun In Ucapan Otau In Dawuh Kun Fayakun Kun Ono Sopo Siro Fayakun Mungko Ono Pes Fayakun Mungko Ono Pes Say'i'an Wa Annahul Antemen Setuh Hune Allah Wajude Allah Ikul Ayyap Alura Gawes Sopo Allah Syai'an In Suwiji Wici Likhtiyajihi Krono Butue Allah Likhtiyajihi Krono Butue Allah Ilayhi Maring Syai' Wa Annahul Temen Setuh Allah Ikulayaf Alu Or Gawes Sopo Allah Syai'an In Suwiji Wici Syai'an In Suwiji Wici Abathan Krono Dolanan Abathan Krono Dolanan Ay Bih Gairi Fa'idat In Teges Saya Kelawan Tanpa Fa'idah Teges Saya Kelawan Tanpa Fa'idah Lian Nahu Krono Temen Setuh Allah Subhanahu Wa Sa'ala Ikuhakimun Datkang Wicak Sonoh Ikuhakimun Datkang Wicak Sonoh Sin soal Kayfayku Haleku Yopo Al-Iqtiquad Hutawine Kodhake Bikyamihi Kelawan Jumun Nge Allah Ta'ala Binafsihi Kelawan Awak Dewini Allah Kelawan Dhati Allah Jim Jawab Hua Utawi Iqtiquad Bikyamihi Ta'ala Ikuh An-Nata Kida Yentone Kodhake Sopo Kita Ikuh An-Nata Kida Yentone Kodhake Sopo Kita An-Nata Hain Temen Satu Negus Di Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikuh Layak Taju Or Butuh Sopo Allah Ikuh Layak Taju Or Butuh Sopo Allah Ila Syai'in Maring Sewiji Wiji Minal Asyai Sangking Piro Piro Ila Layak Butuh Ila Syai'in Maring Sewiji Wiji Minal Asyai Kang Tetap Sangking Piro Piro Sewiji Wiji Falayah Tajum Mongkora Butuh Sopo Allah Ila Makan Maring Panggonan Wala Ila Mahallin Lan Ora Maring Tempat Kodoh Panggonan Wala Ila Syai'in Lan Ora Maring Sewiji Wiji Lan Ora Maring Sewiji Wiji Minal Makhluk Koti Sangking Piro Piro Makhluk Aslan Kelawan Babar Pisan Aslan Kelawan Babar Pisan Babar Blas Fahuwa Mongkau Utawi Allah Iku Al-Ghaniyu Datkang Semukih Iku Al-Ghaniyu Datkang Semukih Angkulli Syai'in Sangking Saben Saben Sewiji Wiji Sangking Saben Saben Sewiji Wiji Wakullu Syai'in Utawi Saben Saben Sewiji Wiji Wakullu Syai'in Utawi Saben Saben Sewiji Wiji Iku Muhtajun Tangbutuh Ilayhi Maring Allah Ilayhi Maring Allah Subhanahu Wata'ala Soal Al-I'diqadu Bi'an Af'alahu Subhanahu Wata'ala Mukhalifatun Lil Li'af'alil Hawadis Bagaimana Cara Meyakini Bahwa Allah Bahwa Perbuatan Allah Bahwa Ciptaan Allah Itu Berbeda Dengan Perbuatan Makhluknya Apapun Yang Dilakukan Oleh Allah Maka Tidak Tidak Sama Yang Dilakukan Oleh Makhluk Nya Bagaimana Caranya Hua'an Hua'an Na'ta Kida'an Af'alal Mawla Subhanahu Wata'ala Latushabahu Af'ala Say'in Minal Mawjidah Kita Meyakini Bahwa Gusti Allah Dalam Dalam Menciptakan Sesuatu Tidak Mungkin Bisa Menyerupai Perbuatan Makhluknya Apa Apa Bukan Hanya Perbuatan Manusia Tetapi Juga Perbuatan Seluruh Makhluknya Gusti Allah Yang Ada Di Muka Bumi Ini Atau Ada Di Langit Contoh Semisal Allah Apakah Ketika Berbuat Sesuatu Atau Menciptakan Sesuatu Membutuhkan Wasipok Atau Lantaran Kalau Kita Mau Memasak Nasi Saja Itu Membutuhkan Macem Macem Sampai Pengen Nasi Apa Proses Yang Harus Dilalui Pertama Ini Orang Beras Berarti Tuku Beras Ini Orang Sindi Tuku Beras Berarti Ku Dinandur Nose Tuku Proses Nek Nandur Terus Mantai Nisui Berapa Bulan Gabah Itu Nggak Tau Ya Buh Bapak Ya Tak Ngerti Pokoknya Melalui Proses Ketika Sudah Proses Jadi Gabah Setelah Jadi Gabah Pengen Jadi Beras Melalui Proses Lagi Lantaran Lagi Pengen Sesuatu Pengen Mateng Menjadi Nasi Leren Dimasak Nisi Kayak Banyu Wes Pokoknya Mateng Pihacara Pasti Ada Wasitah Ataupun Lantaran Nek Gusti Allah Gur In Nama Amruhu Ida Arodha Sayan Ayyakul Lahu Hanya Kun Pengen Dadek Rahmah Kun Dati Pengen Tasya Nasya Kun Dati Pengen Chicken N Siapa Nur Nur Yeti Pengen Nur Yeti Jadi Kun Dati Ulan Kun Dati Beti Vita Iya Vita Vita Kun Dati Tapi Sampain Jangan Berpikir Bahwa Gusti Allah Saya Nek Semisal Iya Kun Hanya Bahasa Kita Hanya Bahasa Kita Kun Jangan Berpikir Berarti Dati Ne Wong Lima Berarti Gusti Allah Kun 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 Enggak Artinya Saking Gampang Saking Gampang Terus Ngom Ndek Kun Terus Enggak Kita Menuso Menuso Saking Gampang Kan Penak Pihar Cepet Dati Mak Celing Dati Kudu Dati Kun Dati Paham Ya Jadi Al-Quran Itu Kan Kalam Allah Yang Diritobi Kita Manusia Jadi Men mudah Dipaham Maka Dengan Cara Manusia Manusia Dati Kun Sebab Manusia Ketika Membahsakan Cepet Semudah Semudah Itulah Bagi Allah Ketika Menjadikan Sesuatu Makanya Selain itu Kalau Kita Menciptakan Sesuatu Neng Gawai Sesuatu Kayak Mau Nasi Itu Mergawai Dewi Butuh Gusti Allah Gawai Orang Gusti Allah Menciptakan Nur Yeti Apa Butuh Gusti Allah Para Yeti Sing Butuh Sopo Normal Malahan Butuh Kalau Gusti Gusti Allah Setiap Gawai Sesuatu Gak Gawai Ceritanya Abbas Abbas Tidak Gak Gawai Faidah Pasti Ada Faidah Coba Menurut Sampean Apa Semua Yang Faidah Sukat Faidah Apa Menurut Sampean Apa Sikir Terus Sing Orang Faidah Hewan Yang Sing Atos Hewan Yang Sing Watos Banget Kotelek Gila 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 Sing Watos Wireng Biasanya Gila Kan Serius Kira 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 Manfaat Apa Ya Kan Coba Kira Kira Sampai Manfaat Kira 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 Manfaat Apa Nyamuk Ada Manfaat Nggak Wake Manfaat Kalau Nggak Ada Nyamuk Nggak Ada Sovel Nggak Ada Awpan Nggak Ada Baigon Coba Dari Nyamuk Itu Akhirnya Apa menjadikan apa iya kan orang siapa itu untuk siapa makhluknya gue setia Allah kan dibikinlah obat nyamuk semut semut obat semut jadi semua apapun bahkan sampah pun bermanfaat bermanfaat bakar bakar ini butuh apa api api dari singgahnya kore jadi ciptaan bahkan sakit gigi pun bermanfaat coba banyak pelang-pelang ahli gigi kalau gak dokter gigi iya kan jadi apapun yang diciptakan gak ada gudal gudal yang ngerti kotoran gigi singgahnya bau lu nempel jadi eneng pasta gigi eneng gosok gigi manfaat abe ya kabe manfaat sesuatu yang jelek pun yang kita menjijikan pun bermanfaat manfaat jeng keli sopo sing sopo wongnya sing nek dintuti gak gak mangel tapi untuk wio ber manfaat orang lega orang yang ngerti bingung wih mbuna mbuna keteng terus yang begitu ngerti lega alhamdulillah alhamdulillah kene sing tonggone no amuni amuni orang yang ngerti telung dino begitu ngerti beles amuni buh tapi buh manfaat manfaat ya apa tapi itu best Allah khaifaliyatiquad biqiyamihi ta'ala binafsihi bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah berdiri sendiri artinya gak butuh dengan orang lain gak butuh dengan makhluk lain gak butuh tempat nah kalau gak butuh tempat duduknya Allah dimana kalau memang Allah gak tidur terus melek duduknya dimana berdirinya dimana jalangan -angan gusti Allah gak butuh apa-apa kalau kita pengen duduk butuh tempat duduk kalau mau tidur ya tetap anulah jelas kita itu tapi kok gusti Allah terus manggun ini apa ya manggun ini aras misal ya meyakini manggun ini aras aras ini bentuk apa ya misal kayak yang ini oh jenis saung berarti gusti Allah manggun ini manggun ini saung berarti gusti Allah menempat menempat berarti Allah butuh dengan sesuatu padahal Allah tidak butuh sesuatu nah terus yang nangan nawak itu terus dengan dia gusti Allah kira-kira layah wayah kah dan lain sebagainya nah huwa anna taqida anallaha wa ta'ala layah taju ila se'in minal asya gusti Allah gak butuh sesuatu apapun oleh karena gak butuh sesuatu apapun falayah taju ila makanin wala'ila mahalin wala'ila syai'in minal makhluk ti'aslan gusti Allah tidak butuh tempat gusti Allah tidak butuh pada sesuatu apapun dari makhluknya sama sekali fahuwa al-ghaniyu angkulli syai'in Allah adalah dat yang semugeh semugeh itu tidak membutuhkan sesuatu apapun sebaliknya sebaliknya sesuatu itu yang membutuhkan kepada Allah ya kita gak usah angan-angan gak usah angan-angan gimana Allah lagi apa dan lain sebagainya yang jelas Allah pasti melihat kita sin soal kita 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 anak-anak takid dayan kita 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 Allah Ta'ala teman-teman Allah Ta'ala halimu halur sapa Allah iku hayyun datkang sugen iku hayyun datkang sugen wa anna hayata hulan teman-teman setuhuni sugenge Allah wa anna hayata hulan teman-teman setuhuni sugenge Allah subhanahu wa ta'ala iku laisat ora ano iku laisat ora ano apa hayat iku kahayat ina koyok uripe kita iku kahayatina koyo uripe kita fa'ina hayatana mongok teman-teman setuhuni uripe kita iku biwasa ipo kelawan piro-piro lantaran iku biwasa ipo kelawan piro-piro lantaran kajaroyan nidami koyo mili getih kajaroyan nidami koyo mili getih wan nafsalan ambekan wan nafsalan ambekan nafas wahayatullahi utawi sugenge gusti Allah wahayatullahi utawi sugenge gusti Allah subhanahu iku laisat ora ono po hayat iku laisat ora ono po hayat iku iku biwasi toti syai in kelawan lantaran sewiji wiji iku biwasi toti syai in kelawan lantaran sewiji wiji wahya utawi wahya utawi nopo hayat 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 iku gusti Allah iku kodima tun kang dingin tanpo kawitan iku kodima tun kang dingin tanpo kawitan baku ya tun kang langgem layal hakuh kang ora tetemu ing hayat kang ora tetemu ing hayat apa al-adam musifat or rano wat tayu yurulan owa wat tayu yurulan owa aslan kelawan babar pisan sin soal kayfayku halekoy apa al-iqtikodu utawi nekodake al-iqtikodu utawi nekodake biwah daniyat ilahi kelawan sifat ijeni Allah kelawan sifat tunggal Allah ta'ala halem mohlur sapa Allah jim jawab huwa utawi wah daniyat iqtikod biwah daniyat huwa utawi iqtikod biwah daniyat iku anak tak idah yento nekodake sopo kita iku anak tak idah yento nekodake sopo kita an Allah hai teman sifat ni gusty Allah ta'ala halem mohlur sapa Allah iku wah hidun datkang tunggal lains la'isah kong orang iku lah kedui Allah la'isah kong orang iku lah kedui Allah apa syarikun konco kang nyekutani apa syarikun konco kang nyekutani wala nadhirun lan ora ono pepadan wala nadhirun lan ora ono pepadan wala mumah tilun lan ora ono perkoro kang madani wala didun lan ora ono kang melawani wala muanidun lan ora ono perkoro kang ngangasih sin soal kay kay fay kuh hal yopo il al i'tiqadu utawi nekodake bi'ilm lah hita ala kelawan mudhanini Allah kelawan oleh mudhanini Allah jim jawab huwa utawi i'tiqad bi'ilm lah iku anak takidah yento iku anak takidah yento nekodake sopok kita anna allah yang temen setuh gusta Allah ta'ala iku mausufun kang persifatan iku mausufun kang persifatan bil'ilmi kelawan ilmu wa anna hulan temen setuh ilmuki mudhanini maksud bil'ilmi kelawan mudhanini wa anna hulan temen setuh ni Allah bikulli syain kelawan sabun sabun sewiji wiji kelawan sabun sabun sewiji wiji ku alimun datkan mudhanini ya'lamu ngudhanini sabun Allah al-asya yang bira-bira sewiji wiji al-asya yang bira-bira sewiji wiji kullaha yos akab ane asya zahiraha rupane ya'lamu zahiraha rupane zahiri asya wabati wabati nah halan batin asya waya'lamu lankudhani nisof Allah adada habbat ramli ing wilangane ing wilangane piro-piro bijine pasir ing wilangane piro-piro bijine pasir wa'adada kotorotil matori lan wilangane piro-piro ptc udhan lan wilangane piro-piro ptc udhan wa'awra kishyari lan piro-piro godome wit lan piro-piro godome wit waya'lamu lankudhani nisof Allah as sir ro'ing barangkang samar as sir ro'ing barangkang samar wa'ahfalan barangkang luih samar wa'ahfalan barangkang luih samar lah tahfa ora samar layah fa'ora samar alaihi ngatasi Allah opo khal fiatun perkoro kang samar opo khal fiatun perkoro kang samar wa' wa'ilmuhu utawi oleh ngudhanini Allah utawi oleh ngudhanini Allah ikulai saw ra'ono opo ilmu iku bimuktasabin kelawan den hasilake atau ada usaha balya'lamu balik mudhanini syopo Allah al-asya'i mirab miras wiji wiji fil azal ing dalem zaman azali kobla wujudih ing dalem sak durungi wujude ilmu ing dalem sak durungi wujude ilmu sin soal kelawan sifat kuasone Allah ta'ala halem mohuluhur syopo Allah jim jawab huwa utawi i'tiqad bikudrotilah iku anna takidayento nekodhake syopo kita anna Allah ing temen setuhune Allah ing temen setuhune Allah ta'ala subhanahu banget mahusuci Allah wa ta'ala lan maholuhur syopo allah iku mausufun datkang persifatan iku mausufun datkang persifatan bil kudrati kelawan kudroh wa anna hulan temen setuhune Allah ala kulli syai ini ngata sesu wiji wiji iku qadirun datkang kuoso iku qadirun datkang kuoso khaifal i'tiqad bihayat illahi subhanahu wa ta'ala bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat hayat Allah itu al-hayat suger hidup kekal abadi caranya apa caranya bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu adalah hidup atau ya hidup Allah itu hidup gak mati dan kehidupan Allah itu tidak seperti hidupnya kita kehidupan Allah tidak seperti hidupnya kita mengapa fa'inna ayatana biwasa itu karena kehidupan kita itu butuh lantaran kehidupan kita butuh lantaran seperti kajaroyan idem dam wan naf seperti harus darahnya tetap mengalir nafasnya tetap ber berhem bus gak bisa nafas mati kita darah kok beku mati kita itu kan butuh lantaran gak bisa nafas kita dipertolong apa buat nafas buatan nafas buatan gak bisa dengan cara biasanya apa kalau ngedok peran itu disetrika kalau yang mau nonggu cetek nah itu susah bernafas pakai apa oksigen selang nah itu kehidupan kita sementara hidupnya Allah tidak membutuhkan sesuatu apa-apa karena hidupnya Allah itu karena kehidupan Allah itu sudah lebih dulu kodim itu ya lebih dulu atau sifatnya tidak ada yang mendahului jadi kursi Allah itu yang ada tapi adanya Allah itu tidak diawali dengan tidak ada Allah hidup itu tidak diawali dengan tidak ada dan tidak berubah sama sekali kalau kita dulu tidak ada sekarang ada dulu rahma itu masih seneng nguduh si jilik ngompol sembarangan ee ya nimgon terus sawi segedi bisa belajar melakukan berubah bisa mulai belajar melaku terus sampai saidi wis iso mandiri sampai ditinggal menkondok wis konggolek mandiri nyuci baju dewe nyuk terikoy dewe wis mulai mandiri itu berubah sesok menawa uripe sampai tua nenek nenek ya sembung kok bawa par hendeng kruk itu tetrah maku berubah asal sejauh ini terusan perubahannya semacam itu konek jadi mahasiswa lagi lagi anu-anu lagi gampang ini koyok-koyok rak rak mati konek 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 Cuma kadang-kadang ya sih, sebagian sih pakaiannya gak sopan ini sebagian Tapi wajahnya itu berubah habis Jadi apa Ini pokoknya jadi wajan Ya apa ini gak sopan sih Sampai gak kenal, guru-guru dia gak kenal Kok bisa ya Asalnya, ya ini ngandu dalam pondok di Singono Kaya lah Ini pondok di Singono Kaya Gak sopan sih ya Bukan tahun kemarin, tahun kemarin yang lagi Rombongannya sopoy Sampai bapak ya gak kenal Rombongannya Mbak Sinta Iya, rombongannya Mbak Sinta Sopoy ya jenisnya Haria ini menengan Haria ini menengan Rombongannya bewean sih San Agak tinggi ya Ngorong-ngorong Nyari siapa Malah yang nanya itu Ibu Erna Nyari siapa Mbak Ibu Ibu Saya mau ngambil ijasa Loh Emang gak sekolah di sini Ibu ini saya Siapa Mbak 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 Ini Saat Durun tahun Jadi mahasiswa Ya jajanya oke Sanjitu kuyis Suara sosis Baksu bakar mana lah Sanjitu ya Siapa yang mau sampai Hai apa msb-louw bateris abu mengenai woi wabes-anggeng iklan berubah tetap berubah iya ngayang tapi senso ketika wis rungu ada undangan di kantor atau mungkin ada yang wis pokoknya ngundang lah ngundang ketemu meneh ketemu meneh itu kok wis adang wis nguh anak kwe wis koyom balik mbiyan meneh konto sopo wisake Mbak siapa sang boleh Mbak Anggi di sini masih jadi mahasiswa woi wis nanggup pakaian Yesus biar lah menunjukkan ke mahasiswiannya tapi begitu wis bareng di anak lene meneh di semuanya lah balik kaya pas neng pondok meneh wajah yawis apa enengnya meneh wajah enak bapaknya enak bapaknya enak walaah jadi selalu berubah enggak berubah negusnya Allah enggak kalau enggak berubah kaifal i'tiqad di wahdani yatillahi ta'ala ya caranya i'tiqad atau meyakini bahwa Allah itu mahatunggal kita meyakini bahwa Allah itu adalah tunggal dan tidak ada yang menyekutukannya tidak ada dalam hal apapun Allah menciptakan itu butuh konco lana anu pak gusti Allah menurunkan kitab Al-Quran melalui malekat jibril berarti gusti Allah butuh konco yoga gusti Allah tetap jibril itu siapa malaika yang menciptakan Allah Allah butuh pada malaikat jibril Allah tidak butuh dengan malaikat jibril kemudian konbagi-bagi langsung semua yang diciptakan Allah Allah tidak membutuhkan kita diciptakan Allah pun meskipun kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah nah terus awa e-dewi gak gelem ibadah gusti Allah kira-kira rugi apa gak belas gak rugi gak rugi lah apa sing ibadah ibadah kung gusti Allah ki awa e-dewi ibadah tenan-an yuk gak gak nambah pangkatnya gusti Allah awa e-dewi maksiat kira-kira rugi gusti Allah apa yang ngelakuin ya orang ngedun ke pangkatnya gusti berbeda dengan sampeyan kita semua semisal Nuriyati jadi ketua pondok semisal ya Nur dirimu lah ketua pondok tapi ketika menjadi ketua pondok orang dinut diomongi apa yang diturutnya itu ala sembuh arpe teman-teman semuanya kita wajib ikat ini-ini pikati dewi sih kira-kira kira-kira anu gak turun gak gerejatnya ya turun dengan bukti disitu tidak apa kabel koncone kabel bawah ini gak manut gak manut gak punya power gak punya pengaruh untuk menjadi pemimpin pemimpin lagi si Allah ya orang ngeru awa e-dewi ibadah sekuat-kuatnya ya gak jam 10-20 menit ya kan jadi Allah tidak ada yang menyekutukan Allah juga tidak ada yang menyemak menyamai dan tidak ada tidak didun Allah juga tidak ada yang melah ada yang berani sama Allah Fir'on 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 mengaku Tuhan Fir'oniku mengaku Tuhan gak berani sama Allah gak berani tetap waladid lau si gawe ambekan Fir'on ya sabong nah dia kan gurcong kak sombong dengan kekuasaannya dengan hartanya dia dia tahu kalau Allah tetap maha kuasa Allah waladid kaifal i'tiqad bi'ilm Allah ta'ala bagaimana i'tiqad bahwa Allah maha tahu anna'ba kida anna Allah ta'ala mawsufun bil'ilmi wa'annahu bi'kulli syai'in alim kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat ilmu dan meyakini bahwa Allah itu tahu dengan segala sesuatu ya Allah tahu dengan segala sesuatu ya'alamul asyya' kullaha dhohhiru wa'batinaha Allah maha tahu dengan segala sesuatu apapun baik dhohhir atau batin dhohhir dan batin Allah tahu ditutupi kayak apa Allah tahu kerentek atini awa dewi Allah tahu sampai ini kini kini koncone sebalik sampai atini pengendang balik ya' Gusti Allah sampai enggak nyaman wah ini pondok ya Gusti Allah wa'ya'lamu adada habatir ramli wa'adada kotorotil matar Allah tahu hitungan pasir banyaknya berapa yang ada di bumi ini sampai pernah enggak ngitung pasir saat cerowo orang yang ngawain malas pasir dihitung ke pia Gusti Allah tahu hitungannya lah karena Gusti Allah yang menciptakan dan Allah juga tahu hitungan petesan hujan iya Allah Allah tahu berapa jumlah daun daunan wabih semua jumlahnya Allah tahu yang samar dan yang lebih samar juga Allah tahu enggak ada yang samar di mata Allah kalau kita beda kita makhluk terbatas pun soal ini ini terang ini ini dikudrat lagi bagaimana cara meyakini bahwa Allah memiliki sifat kuasa sifat kudrat jawab kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kudrat dan Allah adalah maha kuasa di atas segalanya di atas segalanya Bismillahirrahmanirrahim sin soal Al-Mam Asur Robi ini nomor berapa nomor 22 iya halaman 20 halaman ini ikut ya ikut sama enggak maha kuasa batas terakhir atau ikut enggak ikut kalau ikut berarti kita masih banyak banget separoh lebih ya kan kayaknya enggak deh kayaknya banyak niat kayak nomor 1 robe robe banyak banget tapi ikut keduanya nomor 1 hobis eh ikut pertama sampai nomor 1 robe yang ikut kedua nomor 1 hobis berarti enggak sampai selesai sampai selesai kan tiga yang ketiganya berarti sampai itu halaman 22 terus halaman 22 sampai halaman komers komers sampai halaman 38 terus ketiga 38 50 iya oh gitu ya berarti robe halo robe yang robe nya tidak ikut dalam dua dua ya berarti berapa kali pertemuan lagi nanti selesai tapi besok sudah bulanan ya masuk bulan lobo beri ya ujiannya loh berarti kita hanya pertemuan dua kali lagi ini wow dan itu sering ya bukan hanya berangkat sih kalau kebetulan Jum'ati ya itulah hebatnya kalau nanti enggak selesai hari kamis itu jamnya Pak Rizal kan Pak Rizal biar saya masuk sana dulu bawa masuk sini sana sudah selesai ini kalau cuma 14 hadis begitu saja cuma duduk bapak bangunan bapak bangunan bapak bangunan bismillahirrahmanirrahim soal kelawan sifat irodai Allah meresak Allah jawab jawab huwa utawi yang tika diku anak pagi dayan to neko dhake sopo kita an Allah haing teman setunai gusti Allah ta'ala iku mausufun datkang den sifati iku mausufun datkang den sifati bil ira dati kelawan meresak kelawan kersani Allah fa'ayu sya'in mangkau utawin dindina suwiji wiji arodah hukang meresak meresak kelawan ayin iku kana wujud apa ayin iku kana wujud apa ayin waayu sya'in utawi dindina suwiji wiji lam yurid hukang ora meresak kelawan ayin lam yurid hukang orang meresak kelawan ayin iku fa'innahu mengot men setuh ayin iku fa'innahu mengot temen setuh ayin iku layum kini ora kongan iku layum kini ora kongan apa ayyak kunay yenta on apa wujud ayin apa wujud apa ayin Allah selain kutrah juga irodah punya kehen punya kehendak bagaimana cara kita meyakini kalau Allah punya sifat irodah anna ta'kida anna Allah ta'ala ma'usufun bil irodah kita harus meyakini bahwa Allah memiliki sifat berkehen gak Allah maha berkehen gak dan sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendaknya sesuatu itu tidak akan terjadi sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendaknya ini maka apapun yang dikehendaki Allah akan terwujud atau akan terjadi dan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah maka sesuatu itu tidak mungkin terjadi karena kali lagi Allah adalah maha berkehendak maka atas kehendak Allah apapun bisa terjadi tapi kalau Allah tidak menginginkan sesuatu itu terjadi maka tidak akan terjadi nyanyinya lagunya sampai terjadilah maka band itulah Leto Popoy Peter Pan yang terjadi biarlah terjadi tidak mungkin karena itu memang sesuai kehendak Allah bukan kehendak kita kita hanya menjalani kita hanya melakukan sesuatu atas kehendak Allah kita tidak punya apa-apa ya karpet kita pengen ini tapi kenyataannya kusya Allah tidak berkendak semacam itu mau apa kita pengen punya anak banyak pengen kayak Pak Maulidi tadi itu saat masih belum menikah pokoknya Pak saya setiap tahun melahirkan anak satu iya itu semua masih dengar masih ayah ada Pak siapa masih sekarang dan masih sering sampai sekarang itu sampai kelingan Pak pas saya bilang dulu kok sekelingan apa aku lakukan Pak dia pengen nil anak setiap tahun siji setiap tahun siji tapi nyatanya sampai sekarang pengen nambah hang lepol ya itu kalau Allah tidak berkehendak setiap ada kiyai beliau itu Pak Maulidi selalu meminta doa agar diberi ngomongan ngomongan lagi itu sudah ya tapi itu tadi kalau belum dikehendaki ya doa itu kan hanya bagian daripada usaha kita meminta tetapi tetap saja irodah dan kutrah itu yang Allah yang yang menghendaki dan kuasa Allah jadi yang penting kita berusaha ridho apa yang telah diberikan oleh Allah Wallahu alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bajar doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ilmi kodistauda tuka ma koda alam tani wadudu walaya dhaf yaji lay ala tansani terima 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 kasih.